Kasus kematian tragis anak Agung Ketut Ngura Setiawan alias Gung Balang dan istrinya anak Agung Sri Agung alias Gung Sri di kediaman mereka di Jalan Keboiwa Utara Denpasal. Pada Senin tanggal 23 September tahun 2024 menyisakan tanda tanya besar. Meski keluarga besar mengaku ikhlas, penyebab kematian pasangan ini yang ditemukan tewas di kamar mereka masih dalam penyelidikan intensif oleh pihak berwajib. Dugaan bunuh diri mengemuka, tapi luka benda tajam jadi sorotan. Informasi yang dihimpun mengungkap bahwa Polsek Denpasar Barat, Polresta Denpasar, serta Polda Bali telah memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk keluarga almarhum. Keluarga menduga bahwa pasangan suami istri ini tewas akibat bunuh diri. Meski ada luka benda tajam pada tubuh keduanya, namun fakta bahwa luka benda tajam ditemukan di tubuh korban menimbulkan pertanyaan baru. Meski dugaan sementara adalah bunuh diri, keterangan dari anak sulung pasangan ini mengungkap hal menarik. Menurutnya, kedua orang tuanya tak pernah bertengkar dan terlihat harmonis hingga malam terakhir mereka bersama. Pada malam kejadian, keluarga sempat berkumpul untuk makan malam bersama. Saat itu, Gung Balang sempat melontarkan pernyataan misterius, Tiba saatnya, saya meninggal bersama istri. Pernyataan ini dianggap candaan oleh sang anak yang tak menyangka itu adalah malam terakhir mereka bersama. Setelah makan malam, keduanya masuk ke kamar dan mengunci pintu sekitar pukul 19 Wita. Keesokan harinya, tragedi mengerikan itu terungkap. Pintu kamar yang terkunci dari dalam harus dibuka paksa dan di dalam, sang anak menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Kedua orang tuanya tergeletak di lantai dalam posisi berpelukan, bersimbah darah, dengan pisau tergeletak di pojok kamar. Meskipun penuh kesedihan, keluarga besar Gung Balang dan Gung Sri mengikhlaskan kepergian mereka. Keluarga bahkan meminta agar tidak dilakukan otopsi karena sedang menunggu hari baik untuk prosesi pengabenan. Namun, pihak kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan karena kematian ini dianggap tidak wajar. Kabit Humas Pol Dabali Kombes Pol Jansen Afitus Panjaitan menyatakan bahwa penyelidikan masih berjalan. Kasus ini masih menyisakan misteri besar yang belum terjawab sepenuhnya. Apakah kematian tragis pasangan suami istri ini benar akibat bunuh diri atau ada hal lain yang terlewatkan? Pihak kepolisian terus berupaya mengungkap kebenaran di balik peristiwa tragis ini. Kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan jawaban pasti. Terima kasih telah menonton!